Dukungan terhadap Palestina terus mengalir dari Indonesia. Senin malam, Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama Said Akil Siraj mendatangi Duta Besar Palestina untuk Indonesia untuk memberikan pernyataan sikap terus mendukung Palestina. Sebelumnya, pada Senin sore kemarin, sejumlah selebritas tanah air juga mendatangi ke Dutaan Besar Palestina untuk memberi dukungan. Senin malam, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mendatangi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alsun di kediaman Dubas Palestina Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Kedatangan Said Akil ditemani Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini untuk menyampaikan dukungan PBNU kepada Palestina. PBNU juga mengutuk agresi militer Israel yang merenggut nyawa masyarakat sipil dan meminta Israel menghentikan agresi. Mengutuk dan mengecam keras agresi militer Israel yang telah perakpenandakan Palestina merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Hentikan segera agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan diterlir. Sebelumnya, Senin sore, sejumlah selebritas tanah air di antaranya Oki Stiana Dewi, Evelina Daanjani, dan Derry Empat Sekawan juga mendatangi gedung kedutaan besar Palestina di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan para selebritas juga untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina. Pertemuan hari ini sebenarnya beberapa teman bertanya tentang sesuatu yang ingin mereka dengar langsung dari Gubes, Palestine. Dan saya tadi menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan dan yang sudah kami kerjakan sebagai bentuk rasa peduli kami kepada teman-teman di Palestine. Konflik taimbang antara Israel dan Palestina tidak kunjung surut pasca bentrok di kawasan Masjid Al-Aqsa. Akibat saling balas tembakan rudal Israel dan roket Hamas terus terjadi dan dilaporkan puluhan orang tewas termasuk sejumlah anak-anak. Tim Liputan, CNN Indonesia